Siapa nih yang gak suka es krim? Di video kali ini aku mau membuat es krim homemade yang creamy dan lezat hanya dengan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur Kalian jangan lewatkan ya langkah-langkah mudahnya Ini yang bisa membuat kalian ahli es krim di rumah Yuk kita simak videonya Masukkan susu bubuk insan 1 saset atau 26 gram 1 saset susu kental manis 30 gram Panili 1 saset kecil Untuk resep nanti aku tulis juga ya di deskripsi dan keterangan lainnya Dan ini sudah dimasukkan 1 panilinya dan 6 sendok gula Lanjut masukkan 3 gelas air atau sekitar 600 ml Dan 5 sendok maizena Campur semua bahan Lalu aduk-aduk ya Masak di api sedang dengan tetap diaduk hingga meletup-letup lalu angkat Lalu pindahkan ke wadah dan biarkan dingin Dan setelah itu setelah dingin Kalian bisa masukkan ke dalam freezer untuk dibekukan Jangan lupa like dan subscribe ya Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi upload terbaru di channel ini Nah ini setelah disimpan agak beku Lanjut kita pindahkan ke wadah agak besar untuk di mixer Tambahkan SP yang sebelumnya sudah ditim terlebih dahulu ya Karena jika tidak ditim terlebih dahulu bisa menyebabkan es krim pahit Dan fungsi mengetim SP agar lebih aman dikonsumsi SP bisa kalian dapatkan di toko kue ya Kemudian mixer hingga mengembang Setelah mengembang aku bagi menjadi dua bagian Karena mau membuat dua rasa Vanila dan strawberry Satu bagian aku tambahkan susu kental manis Satu saset Kemudian kita mixer kembali Satu bagian lagi tambahkan minuman saset rasa strawberry Untuk merek bebas ya Dan disini aku tambahkan lagi ya pasta strawberry Supaya lebih merah aku tambahkan lagi beberapa tetes pewarna makanan merah cabai Jika tidak mau pakai kalian bisa skip Lanjut kita mixer kembali hingga tercampur merata Nah insya Allah ini pewarna yang mamah pakai itu aman ya Lanjut kita kemas es krimnya Menggunakan wadah Gelas kayak gini ya Untuk mau tahu belinya dimana Kalian bisa cek deskripsi saja ya Nah disini kita masukkan dulu Untuk rasa strawberry nya Dan disini mamah miringkan seperti ini Lanjut kita masukkan untuk rasa panilanya Agar lebih menarik tambahkan biskuit goririo yang sudah diremahkan Nah kita masukkan seperti ini di atasnya Tutup es krim Nah ini tampilan untuk es krimnya ya Jualan ini hanya di rumah saja Kalau anak-anak sudah pada tahu pasti pada datang ya Dan ini agak lebih menarik lagi Kita tampili sticker Thank you kayak gini Mudah bukan? Kalian bisa kreasikan dengan topping yang lainnya Jangan lupa like dan subscribe Tunggu video berikutnya ya See you in next video Dadah